Tentu kami keluarga besar Partai Gerindra berduka yang mendalam atas meninggalnya Pak Joko Santoso, anggota Dewan Pemina kami, yang juga Ketua BPN Prabowo Sandi. Beliau meninggal pagi ini jam 6.30 di Rumah Sakit SPAD Gatos Broto. Insya Allah siang ini akan dimakamkan di San Diego Hills, insya Allah jam 1 siang akan berangkat dari Rumah Kediaman ke San Diego Hills. Pak Prabowo menurut info sudah dalam perjalanan menuju Rumah Duka. Pak kalau siap beliau almarhum selama di Gerindra dari Pak Tampadadio seperti apa-apa? Ya, bagi kami beliau adalah orang tua, teladan, panutan, orang yang sangat sabar ya, lalu sangat mengemong ke kita semua, setiap ada hal yang disampaikan, beliau menyampaikan secara baik, santun kepada kami semua, anak-anak beliau di Partai Gerindra itu. Jadi kami sangat kehilangan, karena ini orang tua kami, figur yang sangat kami hormati. Ya, ini kan kewenangan pihak keluarga ya, kita tentu tidak bisa mencegah orang hadir ya, tapi kan kita lihat kan, social distancing tetap berjalan semua, apa namanya, pelayat, menggunakan masker, lalu posisi juga, kursi juga sudah dijarakkan, ada social distancing di dalam juga, sebelum masuk, dibersihkan tangan dengan hand sanitizer, lalu juga menjaga jarak. Saya lihat, ya kita tahu Pak Joko adalah figur yang dicintai oleh bangsa ini, mantan kepala stafang kantan darat, mantan panglima TNI, beliau banyak orang yang sayang, mencintai beliau, tentu banyak juga ya hadir, meskipun di tengah wabah pandemi COVID-19 ini. Oke ya, siap-siap.